Hai sampai saya itu enggak main bola itu udah enggak mau main boleh sampai saya frustrasi satu ini ada yang nelfon buat saya kalau kamu ke Sleman nanti kamu tidak ada kesempatan main nanti kamu cadangan sama aja ya oh iya mendingan kamu ke PCS dia kan waktu saya pas pas mereka lihat saya berita-berita yang pas mau keluar di Instagram mereka kasih masuk rumor gini-gini langsung banyak yang komen bilang ah ini pemain-pemain pembuangan sebelum datang kemarin sudah dibully dulu dan itu tidak pernah terjadi di karir-karir sebelumnya di main dating sebelumnya Hai dengan siapa hehehe ya dengan ini hahaha ini Hai pindah Samba yang kemarin sempat apa kamu sempat apa sempat ngesu wah buka sih ah dia sempat kemarin eh ngambek jadi setelah main Pora dia main bagus terus tiga pertandingan dia main bagus ulang ke seri pertama dia main bagus dia ditelepon sama agen dari Itali ya karena lihat sosmednya PSS itu supporternya bilang dia tuh Gattuso si pengangkut air ya dapat apa namanya ditelepon agen dari Itali mau ngantiin mau kasih milan ya kemarin ya pulang dari pulang dari mana Maluku pulang dari kampung alamannya dia mampir ke Batam mau ke Itali katanya dia mau jadi apa mau main di AC Milan kenapa Bro Bro Piepink kemarin kenapa katanya marah-marah kok nggak ada apa-apa something happened tell me I do trouble nggak ada apa-apa dia tuh pemalu tapi sebenarnya nakal dia udah punya istri jangan digoda ya hehehe pie kemarin kok ngamuk-ngamuk kenapa nggak nggak ada apa-apa enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa katanya mau keluar dari PSS enggak 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 gila ngalah gila oh gila main lagi di PSS udah ditelepon sama Pak Antok kemarin katanya enggak enggak diapain cuma dikasih tahu aja Oh dikasih tahu jangan nakal-nakal gitu hehehe jangan kesehatan aja oh oh jangan kesehatan sehat tak tapi nih sehat Oh sihat ngomong apa ya awal karir sepakbola kapan Hai pertama kali enggak pertama kali tuh maksudnya main dimana Maksudnya yang main dimana masih main di kampung Kak Oh di kampung suka sepakbola dari dari umur berapa dari SD itu ikut Liga apa SSB itu enggak enggak kita ikut SSB cuma main-main biasanya di kampung musim main-main pakai bola plastik oh oh dulu pernah shooting film itu ya film apa itu namanya itu kalau film itu itu pas kita 2006 juara pas juara medko U15 Oh itu final sama DKI terus kita juara itu kisah nyata iya kisah nyata kan pertama kali tim dari dari Maluku juara nasional itu kita Oh satu-satunya tim luar Jawa ya enggak maksudnya Oh dari Maluku dari Maluku pertama kali juara nasional baru kita waktu itu pas 2006 itu yang syuting kamu sudah syuting apa syuting filmnya kamu bukan syuting filmnya itu apa bukan kita main kerana lain tapi mereka datang mencari kita buat bikin nerasi film tuh enggak tapi yang kenamannya single itu 원� miejscu 이� Hastie kan зв 68 bukan belum juga itu kamu Once Bukan saya tu Yang tapi karakternya sama nakal berarti kamu dari main bola itu mainnya keras itu dari kecil memang gitu ya enggak enggak ngotot gitu maksudnya enggak enggak dia masih malu-malu apa jenisnya demam kamera kalau di lapangan dia enggak demam kalau di kamera dia demam terus habis itu dari Maluku terus merantau kemana oh dari Maluku pas-pas itu 2006 terus langsung serib 2007 tuh saya dipanggil timnas U16 oh timnas U16 tim profesional pertama kali di ini apa versija IPL 2009 yang ada dualisme itu oh yang dualisme dulu siapa? versija 1928 oh iya iya Jakarta itu tau? iya yang itu Ortis siapa? setiap kirim? lupa saya IPL tuh bikin depores 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 main di versija 1928 tuh oh iya iya aku kalau membahas IPL tuh bikin sakit hati kenapa? dulu ya Samarang itu pernah PSS itu juga pernah pecah dualisme gitu IPL dan ISL gitu jadi bentrok dulu bentrok supporter sendiri gitu loh bikin sakit hati ya itulah terus habis-habis dari IPL itu Liga IPL timnas terus IPL IPL terus tahun 2000 itu langsung saya balik ke Ambon pilih itinya Bambang itu Bambang Nurianca oh Bambang Nurianca eh waktu di PSS kemarin gak sempet di sama Pak Bambang? sempet oh sempet sama Pak Bambang ya? pas saya masuk ke dalam ke-2 itu itu terus dari Persija terus ke Ambon pulang pulang ke Ambon iya itu gak main 2009 gak main bola lagi main gak main bola dulu berarti pulang ke Ambon tahun berapa? abis itu gak lama pulang berarti 3 tahun enggak pernah dikasih-kasih main tuh lalu saya putus asa lalu saya pulang ke Ambon oh terus main bola plastik lagi? iya terus kan di kampung saya kan ada kalau di kampung saya kan pertandingan gauminnya kamu tau kan tapi mereka bikinnya bagus juaranya sampai dapat bonus 15 juta jadi saya selalu main disana main itu aja iya umur berapa? saya waktu itu itu umur sekitar udah berapa ya? udah mau udah 20 ke Pak 2019 tapi berarti abis Jakarta itu pulang ke Ambon itu 2-3 tahun ya? gak main gak main ya? terus langsung habis itu 3 tahun itu terus? ya 2017 itu saya pergi dipanggil main di BPSM Magelang oh di Magelang iya abis Magelang terus di Jaya Timur itu ya? nah itu kalau abis dari BPSM Magelang tuh 3-3 ya? ya 3-3 apa 2? 3-2 ya pas LPI lagi tuh bro oh LPI lagi? iya aku lali ya tahunnya sampe lali bahas dualisme sampe lali yang menghilangkan yang zamannya saya tuh yang zamannya Kurniawan Dulianto yang di BPSM Magelang berarti nya udah liruin terus akhirnya berlaku ke BPSM Magelang enggak saya berlaku ke BPSM Magelang dari situ abis main 2011 saya gak main bola lagi sampe sampe saya itu gak main bola itu udah gak main bola sampe saya apa? ke apa? apa? frustasi? iya frustasi kok pernah berarti 2 kali itu frustasi lagi? iya setelah dari BPSM Magelang iya bro berapa tahun itu? itu lama sekali sampe pas 2017 baru saya balik main bola di ada eh saya ke Jakarta dulu Jakarta terus ada ada ketemu agen agen di halim situ sama pelatinnya Agus Uyono oh Bung Agus terus akhirnya ke? langsung mereka selesai lagi kayak persegi diri seleksi persegi diri lolos? enggak enggak lolos oh enggak lolos terus ya terus? saya langsung dicoret waktu itu pelatinnya Bejo Subiantoro hmm saya pas datang naik bis kesana sampe naik bis sore sampe malam sampe pagi siang sorenya langsung diserok seleksi seleksi banyak orang terus lalu saya dicoret hmm abis dicoret? dicoret lalu saya mau pulang ke amun lagi ada teman belum bilang gak tenang tidak telpon di PPSMP Mojokerto enggak di PPSMP Mojokerto ya? PPSMP Mojokerto 2017 langsung saya pergi kesana pas ada pelati saya pelati apa orang Amun juga dia nama Indonesia daerah hmm dia yang bikin saya sampai bisa sampai seger terus angkatnya ke? abis itu saya main 2 musim di PPSMP Mojokerto terus abis itu 2018 abis itu 2019 2019 lalu saya dipanggil main di Borneo Borneo dulu ya? iya balik Borneo 2019 itu main di Borneo saya gak berkembang eh apa gak berkembang terus langsung saya pindah di apa PCS putaran kedua oh iya oh iya bener bener sempat bikin supporter Semarang dulu meragukan Finggi Pasamba karena track recordnya di Borneo cadangan ya? iya maksudnya jarang main lah gak main reguler eh? gak main reguler main sekali main sekali sekali oh iya intinya track recordnya sedikit minus di mata supporter di putaran kedua ya? masuk PCS ya? iya langsung on fire ngetel langsung ya? langsung bikin supporter Semarang terkagum-kagum sampai terceguk-ceguk nah karena lihat permainnya dia di tengah crack crack nah dua pertandingan bikin supporter Semarang keseng-sem sama Finggi Pasamba sampai akhirnya berapa musim di sini? terakhir ini? saya udah mau dua tahun di sini dua tahun termasuk Liga Berhenti ya? iya kalau hitung kan masih kan terikat kontrak oh iya jadi kan itu masih iya kesan pertama kali setelah dari Borneo lah setelah pertandingan panjang terus ke Borneo eh dari Borneo ke Semarang kesan pertama lihat supporter itu waktu kamu masuk itu PSS lagi di bawah ya? iya di kredasi di bawah ya di ambang pintu di kredasi terus lihat tapi masih banyak kan supporternya waktu itu ya? banyak-banyak itu pertama kali pertama kali lihat pertama kan pertama kali apa pertama kan harusnya musikan saya ke Sleman oh iya aku ngerti karena finger digi jatahin yang Sleman hahaha itu rahasia rahasia tapi mah ke Sleman itu ya? iya sebenarnya udah ke Sleman karena udah deal sama Sleman tapi saya juga pertimbangkan apa buat kesempatan main karena di Sleman kan ada apa dua gelandang asing yang batata tuh ada yang nelfon buat saya kalau kamu ke Sleman nanti kamu tidak ada kesempatan main nanti kamu cadangan sama aja saya bilang oh iya piliin kamu ke PCS dia kan butuh pelanang bertahan kamu bisa main buat kasih karir kamu lebih bagus saya juga pikir-pikir lagi terus saya pilih PCS karena ada teman saya tuh pelati sekarang tuh resa resa ini dua pertandingan supporter terkagum-kagum dengan dia kalau melihat supporter Semarang iya maksudnya melihat supporter Semarang awal-awal itu saya pas pas mereka lihat saya berita berita yang pas mau keluar di Instagram mereka kasih masuk rumor gini-gini langsung banyak yang komen bilang ah ini pembuangan kenapa ambil ini karena sempat ragu karena di Borneo kan enggak main enggak main terus enggak ada profilnya itu enggak 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 terlalu nama saya enggak terlalu terkenal maksudnya kan pas PCS kan dibawa-bawa kan musik mereka cari pemain yang punya nama supaya bisa angkat tim jadi saya juga sampai kakak saya kan baca komen-komen itu baru pernah lihat supporter banyak gitu dia bilang komen-komen dia bilang Finky ini gimana nih saya bilang ya enggak apa-apa maksudnya itu kan supporter itu baru kan dia baru pernah lihat orang kasih masuk foto saya baru mereka komen yang enggak enggak bagus ya kaget 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 dan jengkel ya apalagi baru pertama kali istilahnya apa dibully sebelum bermain sebelum main dibully dulu ya sebelum datang ke sekarang sudah dibully dulu dan itu tidak pernah terjadi di karir-karir sebelumnya ya di main di tim sebelumnya ya kaget keras saya juga kaget karena supporter BCS juga banyak lagi tapi saya buat pihak saya sudah enggak enggak apa-apa itu biasa itu supporter enggak usah ambil pusing memang juga kan saya juga kan belum punya nama jadi otomatis kan pasti saya juga di Borneo juga kan dicoret jadi dilepas jadi otomatis kan supporter gitu jadi enggak apa-apa itu biasa nanti kalau saya kesana kalau saya dia bilang ayo kamu kesana harus mesti kamu tunjukkan supaya mereka ini saya bilang ya ya siap ya lalu saya datang ke dari PSS kalau ceritanya Pinky didikung PSS dari Suleman itu saya tahu sebenarnya dia pun bos LD ya enggak 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 cuma saya yang punya pilihan tapi keputusan yang tepat iya nyaman enggak di sini Pinky ya saya nyaman setelah supporter bully pertama bully terus akhirnya dua pertandingan tiga pertandingan dipuji langsung tur apa 360 derajat yaitu ya langsung dipuji permainannya Pinky terus sampai sekarang gimana dengan PSS ya sampai sampai sekarang kalau maksudnya PSS kan nyaman enak cuma lah ada something ya satu dan itu wajar iya itu wajar semua bola pasti kan ada jadi kita nikmati aja terus kemarin sempat marah-marah di Instagram sampai mantan eh bukan mantan ketua kalau kalau di panser itu sekarang enggak boleh bilang mantan bolehnya bilang ketua periode 2015 sampai 2021 Pak kepareng wareng kemarin sempat dikomen ya sama mas wareng yang tuh jersinya tampil ya balik si DM-DM sporter kemarin something happen something happen ada masalah apa kemarin udah balik ke Semarang lagi iya dan kemarin lawan apa kemarin terus pertandingan lawan apa persip sama balik sama persip sama persip sama persip sama persip kemarin apa setelah di skor 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 satu pertandingan ya skor satu pertandingan akhirnya lawan persip pinggi pasang bermain dan ternyata masih ngeyel gitu masih pas kemarin sama balik juga pras 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 berhasilnya apa kok bisa all out terus enggak maksudnya kan bagaimana saya maksudnya udah macam terbiasa gitu bro karakter karakter putra maluku seperti itu permainannya ya keras gitu ya tapi maksudnya nggak semua juga tapi semua kan maksudnya udah saya udah terbawa main bola kayak gitu dari saya umur kecil saya main bola nggak pakai sepatu nggak pernah main di jalan di tanah di asfal setiap hari saya main setiap jam saya main bro di asfal juga? iya oh mainnya di asfal sering kita main di sana kan nggak pernah main di rumput tapi jarang saya kalau dari kecil itu jarang saya main bola gaung besar kecil kalau di sini gaung kecil baru taruh di tingkat-tingkat jalan bolanya plastik iya bolanya plastik main terus di asfal tinggi mas hamba makanya siang-siang jam-jam 17 udah main terus gitu jadi kayak macam udah terbiasa tuh kembali lagi soal tadi setelah marah-marah kemarin terus kembali ke Semarang dan supporter pun melihat Vinggy akhirnya kembali lagi perasaannya Vinggy gimana? setelah kemarin marah-marah saya otomatis otomatis maksudnya kan saya enggak ada masalah sama iya cuma ya itulah maksudnya sportir saya marah-marah tuh marah-marah sportir karena mereka nggak tahu apa-apa tapi mereka cara gini-gini makanya saya otomatis kan marah marah nggak usah sudah sudah lagi baper lagi perasaan nggak enak iya teman-teman nggak tahu ngertinya taunya kamu nggak loyal terus juga dilirik tim lain gitu ya intinya terus akhirnya dia teman-teman itu nyerang situ akhirnya yaudah oke nggak main oke aku lepas dari PSIS seribu persen gitu kemarin apa yang mau disampaikan untuk teman-teman maksudnya yang disampaikan setelah kemarin iya maksudnya saya mau sampaikan untuk supporter Panser Panser Snek dan semua supporter PSIS ayo cobalah dukung pemain jangan selalu apa bully-bully pemain maksudnya hargailah pemain punya kerja keras di lapangan selama ini jangan cuma lihat dari luarnya luarnya aja tapi kalian nggak tahu sampai ke dalam jadi harus mesti support pemain biarkan tim ini lebih tambah bagus lagi tapi kalau pemain kalau macam lagi performa turun lagi performa turun di hajar terus pasti otomatis kan mereka jauh itu harus mesti kasih apa kritikan yang yang membangun memang jangan menjatuhkan kayak saya kemarin habis podcast saya lihat macam komar-komar itu kasihan di bully sampai komarubin komarubin ya komarubin komarubin besok semoga kita bisa ngobrol sama komarubin siap siap ini kan tujuan tidak tujuan iseng iseng aku nggak nggak dekat sama Vinky plus saya kesini tuh Vinky telepon bro kaosnya bagus saya beli dong makanya saya kesini dia nggak minta dia minta konten orang mau dapat uang aku beli oke harganya segini ya oke deal, beli gak tak kasih kalau punya barang itu jangan kasih main beli pemain di PSIS paling cepet sama siapa? kalau saya yang sekarang atau yang sekarang tuh ya dulu 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 pertama kali di PSIS pemain yang paling deket oh bangudin saya dapet rumor ya dapet gogon gosip-gosip underground nah itu apa namanya mas Tahir tuh telpon ngubungin dari sini katanya putaran juga pengen main di Semarang ingin balik lagi kesini ya gitu nah itu tapi memang kita dulu sama mas aku juga sama mas Tahir itu ya juga friend ya dia lucu ya? senior lucu terus apa? ngegelin apa aja? bicara tentang Sarif Putin Tahir? gak 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 apa? lucu? terus? itu aja ngangin aku sering sih sama mas Tahir terus kalau sekarang kalau sekarang musim ini deket sama siapa? ya bukannya deket beda dari maksudnya sering kalau orang disini Jawa itu guyonan bercandaan biasanya kalau bercandaan sama siapa? kalau di PSIS musim ini sekarang? sama alom Bruno alom ya terus pemain PSIS musim ini yang sering nasihatin kamu? ada gak? Bang Jeb siapa? Bang Jeb Jandia oh Bang Jandia Pak Eci Pak Eci itu sekarang kayak gantinya saya defon dirin Tahir ya? jadi bapaknya ya? enggak lah kalau Safrin itu sama-sama saya kalau Bang Jeb kan dia yang tertua di tim ini jadinya kita lebih menghargai dia baru dia juga kan apa perhatikan pemain-pemain muda kalau salah dia kasih tau makanya bagus mungkin di tim ini oke siap abang-abang lagi? udah gak? udah ya? udah ini sudah malam juga terus besok dia latihan dan semoga konten ini bisa mengubati rasa penasaran teman-teman terus kembali apa yang tadi disampaikan Mas Pingki Mas Amba selalu dukung ya sehingga selalu dukung kondisinya kamu kamu juga bicara kan apa? maksudnya bicara sporter-sporter selalu mendukung pemain ini saya ngomong 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 yang tadi dia ngomongin sama Mas Pingki yang Mas Pingki dukung dalam kondisi apapun ya di saat sudah berjalannya kompetisi pas pembentukan tim terus atau putaran kedua silahkan kritik lagi tapi di saat sudah berjalannya kompetisi gak boleh yaudah kita all out dukung tapi kalau saat pembentukan tim pembentukan tim masih seleksi pemainnya siapa kayak Pingki dulu putaran kedua habis dari Borneo ke Semarang dia dibully sama itu ya sama juga kayak kasusnya Riko di Persija dulu apaan tuh pemain kecil gini 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 akhirnya dia masuk Riko jadi bintangnya Persija gitu dia membuktikan jadi aku dari dulu kan seperti itu kalau ngomong sama teman-teman nah samapun juga Pingki kemarin waktu masuk dari Borneo ke sini kan dikritik gitu loh dikritik wah apa itu pemain apa pemain buangan tapi akhirnya dia seperti yang diceritakan tadi dia download akhirnya jadi idolanya para teman-teman semua kritik putaran peluru ya Ping masih di SSA Wing ya oke gitu thank you ya kawan-kawan